Taat kepada Allah itu gak boleh libur Gak boleh cuti Wah saya sudah capek nih Sudah lama nih taat kepada Allah nih Sekarang mau cuti dululah satu tahun Istirahat dulu Gak boleh Lah kalau saat itu kita mati terus bagaimana? Terus Taqwa kepada Allah Pagi taqwa Siang taqwa Sore taqwa Malam taqwa Di rumah taqwa Di masjid taqwa Di kantor taqwa Di jalan taqwa Terus taqwa kepada Allah Ketika kamu selesai mengerjakan satu amalan Kau beralih ke amalan yang lain Ketika selesai mengerjakan satu ibadah Beralih ke ibadah yang lain Tidak boleh cuti Tidak boleh libur Dalam taat kepada Allah Terus kamu infak di jalan Allah Terus kamu ibadah kepada Allah Dan jangan kau ceburkan diri kamu Dalam jurang kebinasaan Artinya apa? Kalau orang itu kepingin cuti dari ibadah Itu bahaya Karena saat itu dia akan diterkam oleh setan Setan itu mengintai Setan itu gak suka kita taat kepada Allah Setan itu mengincar Kapan kita lalai Kapan kita lengah Begitu kita lengah Saat itu langsung diterkam setan Kalau sudah dikuasai setan Innalillahi wa innalillahi wa sallamu'i Kita ini langsung jadi orang yang aneh Sikap kita Perilaku kita Pola fikir kita Cepat berubah Kenapa? Dikuasai setan Coba kita lihat zaman sekarang Kan banyak sekali orang cepat berubah Tadinya kita sangka baik Ternyata kok jadi begini Tadinya kita sangka hebat Ternyata jadi begini Kita dibikin kaget-kaget dengan suasana dan keadaan Kenapa? Karena dia lengah Saat itu diterkam oleh setan Al-farad minasyaitan Waktu kosong itu Peluang setan untuk menerkam kita Tapi kalau kita ibadah Taat kepada Allah Selalu dikit Gak bisa setan goda kita Setan gak bisa menggoda orang yang selalu ingat kepada Allah Setan tidak akan mampu Menggoda manusia yang selalu ibadah kepada Allah Ketika orang itu ingat kepada Allah Berzikir kepada Allah Setannya nunggu Stand back Stand back di samping dia Nunggu Nunggu kapan lengah Nunggu kapan dia lupa Dan ketika dia mulai lupa Langsung saat itu diterkam oleh setan Maka Nabi SAW bersabda Bajiru bil amali solihan Susulilah Amal soleh Dengan amal soleh yang lain Segeralah kamu Berbuat amal soleh Jangan ditunda-tunda Jangan diundur-undur Cepat lakukan amal soleh Amal soleh Amal soleh Yumsih kafiran Saat itu kau akan lihat Pagi hari orang itu beriman Sore harinya Mengejutkan Dia sudah menjadi kufur kepada Allah Yumsih mu'minan Waisnihu kafiran Sore hari kau lihat Dia masih beriman Pagi harinya Dia sudah berubah kufur kepada Allah Dia rela menjual agamanya Dengan harga yang sangat murah Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak istiqomah Karena dia tidak istiqomah Taat kepada Allah Maka dari itu Bapak, Ibu Saudara sekalian Rahimah komullah Materi daripada Siang hari ini Adalah Bagaimana kita itu Istiqomah taat kepada Allah Jangan ragu-ragu Sibukkan diri Dengan ketaatan kepada Allah Apa sih yang dimau oleh kita ini? Kita ini mau apa sebetulnya? Oh saya mau bahagia ya Allah Ya sudah Kalau kamu mau bahagia Allah kasih tahu Barang siapa yang beramal soleh Baik laki-laki ataupun wanita Dan dia ada iman kepada Allah Pasti dan pasti Aku berikan kepadanya Hayatan taibah Kehidupan yang baik Kehidupan surgawi Kehidupan yang menyenangkan Sebelum dia dapat Sorga yang sebenarnya Bonusnya sorga Allah berikan untuknya di dunia Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa Dunia ini bayangannya akhirat Kalau orang itu Akan masuk sorga Maka bayangan sorga itu Sudah Allah berikan Sejak dia di dunia Hidupnya tenang Hidupnya tenang Orangnya soleh Ibadahnya bagus Ya Dermawan Masya Allah Khosyuk Kenapa? Ini calon penghuni surga Jadi bayangan surga Sudah Allah datangkan Untuknya di dunia ini Hayatan taibah Kehidupan yang baik Apalagi yang dimau Sama kita Oh saya mau Ya Allah Aman Hidup saya Saya gak mau masalah Saya mau hidup saya aman Ya Allah Dimana letak keamanan itu? Letak keamanan itu Ada di dalam ibadah Orang-orang yang beriman Kemana Allah Dan dia tidak campurkan Keimanannya dengan kesyirikan Maka wajib bagi dia Mendapatkan Keamanan dari Allah Dan itulah Orang-orang yang pasti Dapat hidayah dari Allah Wajib dia mendapat Keamanan dari Allah Dan itulah Orang yang pasti Dapat hidayah Kenapa? Karena dia istiqomah Beriman kepada Allah Ini janji Allah loh Ini ditulis Di dalam Al-Quran Kenapa kita ragu? Al-Quran Al-Quran Terima kasih.